Intro Gadab Gambler menceritakan tentang seorang pria bernama Kok Chun yang memiliki kemampuan hebat dalam bermain judi sampai-sampai dia dijuluki sebagai Dewa Judi Suatu hari dia mengalami kecelakaan dan membuatnya hilang ingatan Apakah skill berjudinya akan hilang dan seseorang akan menggantikannya sebagai Dewa Judi legendaris ini? Buat generasi 90an pastinya kalian bakal merasa nostalgia dengan film ini guys Secara ya memang di jaman itu dulu film ini favorit banget lah Dan ya biar gak kelamaan lagi sebelum kita mulai pastikan dulu nih Kalian jauhi keramaian pasang headsetnya dengarkan baik-baik ceritanya Dan ini dia cerita Gadab Gambler 89 Amerika San Francisco Sebuah arena judi terbesar terlihat begitu ramai dengan menampilkan sekelompok peserta yang turut berebut taruhan di sana Di sisi lain, direktur kasino yang mengawasi mulai mencurigai ada salah satu pemain yang selalu menang Dia juga mulai melihat sesuatu yang janggal karena pemain itu sering memainkan cincin yang ada di kelingkingnya Setelah dicek datanya di komputer, si manajer pun yakin guys kalau dia adalah Kok Chun karena ia tahu kalau Kok Chun tak pernah menampilkan wajahnya di kamera Daripada kasino mereka bangkrut Akhirnya si manajer pun langsung menghampirinya dan mengusir dengan cara halus kalau total kemenangan Kok Chun yang 50 ribu dolar akan dipotong menjadi seribu dolar Kok Chun pun disini hanya tersenyum dan langsung pergi Bandar yang melihat keanehan ini lantas bertanya siapakah dia dan si manajer pun langsung bilang kalau dia adalah Dewa Judi Setelah itu, film pun beralih ke Tokyo, Jepang Di sini, Kok Chun terlihat sedang bersantai bersama Janet kekasihnya Tujuannya Kok Chun ke Jepang adalah untuk meladini tantangan Mr. Wang yaitu penjudi kedua terbaik saat itu Tidak lama kemudian datang lagi asistennya Kok Chun dan mengatakan kalau permainan akan segera dimulai Kemunculan Dewa Judi pun langsung disambut antusias layaknya sang superstar oleh jajaran orang di sana termasuk rivalnya Mr. Wang dan asistennya Nonachi Tidak lama, si Bandar pun langsung menjelaskan kalau permainan akan dibagi menjadi dua babak Namun sebelum itu, Kok Chun dengan sedikit mengejek mengatakan kalau Mr. Wang boleh menjadi pemenang pertandingan jika Kok Chun kalah di babak pertama Singkat cerita, permainan pun dimulai dengan menampilkan permainan Mahyong di mana masing-masing akan mendapat bagian 14 Mahyong Siapa yang dapat nilai terbesar, maka dialah yang akan jadi pemenang Awalnya, Mr. Wang sudah pede dengan poinnya yang 750 ribu namun dia lupa siapa yang dia lawan Giliran Kok Chun membuka miliknya ternyata poinnya 800 ribu dan membuat Mr. Wang kaget keheranan Sesi selanjutnya, permainan dadu dan untuk permainan ini, sepertinya Nonachi ini paling jago dan Wang pun digantikan olehnya Peraturannya adalah, siapa yang mendapatkan nilai paling kecil dialah pemenangnya Dan Nonachi pun mendapat giliran pertama dan mulai mengocok dadunya Sementara, Kok Chun memperhatikan dan mengamati cara bermainnya Setelah kocokan beres guys, ternyata semua dadunya satu dan itu berarti nilai paling kecil Dan tibalah giliran Kok Chun dan disini ia pun meminta gelas kocokan dari Almonium dengan alasan gelas itu terlalu ringan Kocokan pun dimulai dan ternyata setelah dibuka, dia pun membuat satu dadu pecah dan mendapat nilai 5 Permainan pun berakhir dan Kok Chun pun menjadi pemenangnya Malamnya, seusai pertandingan Mr. Wang mengungkapkan tujuan sebenarnya Dengan imbalan 1 juta dolar Wang ingin kalau Kok Chun membantunya dalam melawan Raja Judi Singapura bernama Chan Kamsing Alasannya, Mr. Wang merasa sangat dendam dengan peristiwa 3 tahun lalu yang menyebabkan ayahnya bunuh diri karena dikalahkan Chan Sing dengan cara yang licik Rupanya, Kok Chun pun juga mengenalnya kalau Chan Sing ini adalah buronan beberapa negara dan ia selalu bermain di perairan internasional demi keamanannya Namun disini, Yi juga menasihati Kok Chun agar lebih baik jangan melawannya karena nanti akan menjadi masalah besar Mendengar hal itu, belum juga Kok Chun memutuskan dan tiba-tiba Mr. Wang hendak melakukan bunuh diri Namun dengan cepat, Kok Chun pun mencegahnya dan bilang kalau ia hanya minta imbalan coklat untuk kemenangannya melawan Chan Sing nanti Ada satu kebiasaan unik dari si Kok Chun ini guys kalau dia itu paling demen makan coklat Sebagai ucapan terima kasih akhirnya Mr. Wang memperkenalkan dengan Dragon Dragon ini sengaja Mr. Wang bayar untuk menjadi bodyguardnya Kok Chun Namun Kok Chun yang merasa saat ini tidak memerlukan pelindungan hanya menerima kartu nama Dragon dan menyimpannya Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang berandalan serta penjudi abal-abal bernama Michael yang saat itu sedang bermain di sebuah klub Seperti biasanya, ia selalu kalah dan gak pernah terima Lebih parahnya lagi saat itu karena sempat beradu mulut ia pun diusir bahkan sampai dilempar keluar Sore harinya, Michael pun terlihat sedang bermesraan dengan pacarnya membicarakan masa depan dan juga menggombal sesuka hati Saat hendak pulang, momen romantis mereka tiba-tiba terganggu dengan hadirnya Sing bersama anjing galaknya Di sini, Michael pun hampir saja berantem namun Jen pun menahannya Dan karena masih jengkel, malamnya Michael pun dibantu temannya membuat sebuah lubang jebakan dan berharap keesokan harinya Sing dan kedua anjing miliknya terperosok dan nyungsep sampai ke bawah jembatan Di sisi lain, Ko Chun saat ini berada di arena judi menemani krok temannya yang sedang bermain kartu Tanpa diduga, Ko Chun melihat bahwa si Nam lawan main krok ini ternyata berbuat curang Kasihan terhadap kawannya, Ko Chun pun kemudian menyarankan untuk berhenti bermain Namun hal tersebut justru membuat krok di ledek habis-habisan sehingga membuat Ko Chun tidak senang dan tertantang untuk menggantikannya Karena ia tahu bandarnya curang maka Ko Chun pun sebelum memulai permainan memilih seorang perempuan di sana untuk membagikan kartunya Kartu demi kartu pun mereka mainkan dan Ko Chun selalu menang Tiba lah pada satu momen si Nam ini merasa kalau kartunya sangat bagus dan dia pun langsung mempertaruhkan semua uangnya Ko Chun dengan santai mengingatkannya guys supaya jangan gegabah Tetapi dengan yakinnya si Nam ini tetap melanjutkan mempertaruhkan semuanya Dan seperti biasa guys Ko Chun menang dan mendapatkan semua taruhannya Sebelum ia pergi dengan cek kemenangannya dia pun bilang kalau Ko Chun hanya memenangkan seluruh uang kekalahan krok yang berarti hal itu tidak membuat Nam benar-benar rugi Tidak terima dengan kekalahan dan merasa direndahkan akhirnya si Nam ini lantas menyuruh anak buahnya untuk merampas kembali cek berisi uang miliknya Namun sayang rencana mereka untuk merebut kembali cek itu gagal total guys karena ternyata di kereta sudah ada Dragon dan membuat semua anak buah Nam mati gotu Gak mau ribet dengan kekacauan ini akhirnya Ko Chun memilih untuk turun sendiri dan membiarkan Dragon membereskan semuanya Tidak lama setelah turun tiba-tiba Ko Chun bertemu dengan Sing dan anjingnya yang menggonggong Dengan menggunakan sedikit kemampuan supranaturalnya Ko Chun kemudian membuat kedua anjing itu berlari ketakutan termasuk si Sing juga yang lama-lama jadi takut dan memilih lari dari sana Ketika akan melanjutkan perjalanan Ko Chun pun tanpa diduga menginjak jebakan yang dibuat Michael dan membuatnya terjungkal ke dasar jurang hingga kepalanya membentur batu Tidak jauh dari sana Michael dan temannya mendengar jebakan mautnya mendapat mangsa dan langsung menghambur sambil cekikikan dan berharap Sing si pemilik anjing telah terjungkal masuk ke jurang Dan betapa kagetnya mereka guys sewaktu menyadari bahwa yang terkena jebakan itu justru bukanlah Sing melainkan orang lain Karena merasa berdosa akhirnya Michael dan pacarnya yang juga dibantu temannya langsung membawa korban untuk diobati di rumah Saat merawat lukanya teman Michael kaget karena ternyata disakunya banyak uang tapi anehnya mereka tidak menemukan KTP disana Michael siang mata duitan gak peduli hal itu guys dan langsung merampas uang tersebut Jen yang lagi membersihkan luka bersama neneknya langsung menghampiri Michael merampas uang itu dan nyelonong pergi Tidak lama setelah itu Kocun pun tersadar dan menyadari dirinya berada di sebuah ruangan yang tidak dikenalinya Dalam keadaan masih menahan sakit dan dalam keadaan kepala yang masih pusing ia pun berjalan keluar dan membuat nenek Michael terbangun dan berteriak kaget Sementara Michael yang sedang main selimut dengan pacarnya tentu jadi kaget juga dan segera berlari ke kamar neneknya Michael yang memandang kejadian tersebut langsung marah karena dianggapnya bahwa si Kocun ini telah mengambil kesempatan dalam kesempitan Tapi setelah diberitahukan bahwa Kocun hilang ingatan kemarahan Michael pun akhirnya mulai meredak Jen pun disini menyarankan agar merawatnya dulu sampai nanti bisa diketahui siapa dia sebenarnya dan karena dia menyukai coklat akhirnya Jen pun menamainya dengan nama coklat Suatu hari nasi di rumah Michael habis dimakan oleh Kocun sementara beras yang ada pun ternyata sudah habis Michael dan kawannya langsung mendapat ide cemerlang dan mulai memalak meminta uang Kocun yang sebelumnya telah dikembalikan oleh si Jen Karena keseringan di pala Kocun pun akhirnya berinisiatif untuk menyembunyikan uangnya di bawah bantal Namun sepertinya Michael dan kawannya telah lebih dulu mengetahui sehingga mereka pun dapat mengambilnya dengan cara melubangi kasurnya Tapi sekali ini mereka tertipu karena ternyata Kocun telah lebih dulu menyembunyikan uangnya yang lain dibalik kos kaki Esok harinya kembali Michael menjalankan tipu muslihatnya dan membawa Kocun menuju klub judi murahan Jen yang merasa kasihan karena Kocun terus dimanfaatkan terlihat melarangnya Tapi Michael sebagai pengangguran tak tahu diri langsung saja nyelonong masuk tanpa menghiraukannya Kedatangan yang mendadak langsung saja mengagetkan Big Mouth yang sedang makan mie ayam dan hampir membuatnya tersedak Dia pun disini marah guys tapi langsung termakan jebakan Michael yang mengatakan bahwa kini ia membawa saudaranya dari jauh dan meminta si Big Mouth ini untuk menipu saudaranya tersebut hingga benar-benar kehabisan uang dan nantinya mereka bisa bagi hasil permainan kartu pun dimulai namun hal tersebut justru membuat Michael spot yantung mengingat Kocun bermain asal-asalan dan selalu ikut taruhan besar di saat suasana di saat suasana semakin mengkhawatirkan Kocun tiba-tiba mendapatkan sebagian ingatannya kembali dan disini ia pun berhasil mengalahkan dan membuat Big Mouth kaget bukan main sesampainya di rumah Michael yang masih penasaran dengan kemenangan pertama tadi mencoba kembali menguji Kocun dengan permainan kartu disini Kocun selalu mendapatkan kartu 3 sampai-sampai si Michael ini curang dan mengambil 2 kartu 3 supaya Kocun tidak bisa mendapatkannya tapi anehnya guys pas dibuka kartu 3 itu muncul kembali dan kartu yang telah diambil sebelumnya langsung berubah sejak saat itu Michael pun merasa sangat senang dan berinisiatif untuk membawa Kocun ke setiap arena perjudian dan benar saja Kocun selalu bisa menang di setiap permainan yang dilakukannya hingga akhirnya merubah kehidupan mereka secara drastis awalnya mereka bisa membeli jam-jam mewah tak lama kemudian mobil pun ikut terbeli sejak saat itu Kocun pun telah menjadi ladang uang untuk Michael dan yang lainnya karena terlalu boros suatu hari Michael si Okabe ini kehabisan semua uang miliknya ia pun kemudian meminjam uang pada seorang rentenir dengan nominal cukup banyak dan Michael pun menjelaskan kalau uang ini akan dibayar secepatnya karena dia yakin Kocun bisa menang kembali tibalah mereka di kasino namun sangat disayangkan saat sedang bermain Kocun justru tidak mendapatkan coklat favoritnya dan alhasil Kocun pun tidak bisa bermain seperti biasa sampai uang hasil pinjaman tadi benar-benar ludas Michael pun disini marah lalu mengajak Kocun ke sebuah jalanan ramai dan berniat meninggalkannya disini Kocun kebingungan dan cuma terdiam menunggu Michael yang tadi bilang akan pergi sebentar ke toilet sampai-sampai para pejalan disana melemparkan uang koinan karena menganggap Kocun adalah seorang pengemis sementara Michael di perjalanan pulang merasa bimbang dan lama-lama akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali menjemput Kocun namun ketika ia kembali ternyata Kocun sudah tidak ada disana Michael pun dengan rasa bersalahnya terus mencari di setiap sudut jalan sampai ia menemukan kerumunan orang untungnya itu bukan Kocun dan begitu dia menengok ke arah lain ternyata Kocun sedang asik makan es krim dan Michael pun lega melihatnya keesokan harinya Michael dan yang lainnya pun memutuskan mengajak Kocun periksa ke dokter setelah diperiksa ternyata si Kocun ini mengalami hilang ingatan karena urat-urat di kepalanya terhambat dan itu bisa sembuh dengan operasi tapi untuk operasi itu tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan di perjalanan pulang ini Michael pun berencana menjual semua barang-barang berharga miliknya untuk membiayai operasi itu suatu malam Jane pun mendapat telpon dari rentanir tadi dan meminta uang tebusan sebanyak 210 ribu dolar dan jika tidak Michael akan disiksa dan dihabisi Jane yang mengetahui Michael telah diculik pun khawatir dan memutuskan untuk membayar dengan menggunakan uang untuk biaya operasi Kocun malamnya Jane pun langsung mendatangi rentanir itu dan meminta melepaskan Michael dengan uang tebusan 80 ribu dolar yang dimilikinya Jane juga mengatakan kalau dia membawa dewa judi dan sisanya akan dibayarkan setelah permainan nanti si rentanir ini tentu aja gak percaya kalau coklat itu adalah dewa judi asli dan langsung meledek Jane beserta yang lainnya sekaligus menantangnya bermain kartu disini Kocun pun langsung mendapat kemampuannya setelah ia diberikan coklat favoritnya dan langsung merampas pisau milik si rentanir itu sampai membuatnya ketakutan Jane yang udah gak sabar pun langsung mengambil pisau itu guys dan langsung menancapkannya si rentanir yang sudah merengek-rengek kesakitan ini akhirnya memperbolehkan mereka membawa kembali Michael dari sini kita beralih ke Janet yang berada di rumah Kocun Janet terlihat sedang mereka berbagai yang dialaminya termasuk mengutarakan kalau Yi ini sudah tidak setia lagi kepada Kocun dan setelah itu tidak lama datanglah Yi yang terlihat dalam keadaan mabuk bukan hanya sekedar merayu guys karena setelahnya Yi pun juga berniat memperkosa Janet dan mengungkapkan kedok aslinya yang mengincar seluruh uang Kocun yang berada di Bank Swiss Janet pun di sini melakukan perlawanan namun tak sengaja ia pun didorong jatuh dari lantai dua dan tewas seketika tak ingin jejaknya ketahuan akhirnya Yi pun kemudian membuang kaset rekaman Janet dan langsung membakarnya suatu hari Yi semakin memperjelas pengkhianatannya dan sengaja datang menghadap Nam untuk mendiskusikan pembunuhan Kocun Nam sesaat ragu karena Kocun saat itu sudah lama menghilang namun si Yi ini ternyata tahu yang sebenarnya rencana penyergapan pun dimulai bersama anak buah Nam langsung menggerbek tempat dimana Kocun berada sementara di sisi lain ternyata Dragon datang dan langsung membantu mereka kabur dari tempat itu Michael yang telah mengetahui bahwa si coklat ini adalah sebenarnya dewa judi asli lantas berusaha melindungi mati-matian sosok yang paling dikaguminya itu dengan pistol di tangan berkali-kali dia pun melepaskan tembakan kilat tapi sayang satu peluru pun tidak ada yang kena sasaran saat keadaan semakin sulit Kocun justru berpapasan dengan Yi Yi yang khawatir Kocun hanya berpura-pura hilang ingatan lalu menegaskan padanya tentang siapa dirinya namun tampaknya dia benar-benar hilang ingatan dan tidak mengenalinya sadar akan hal itu akhirnya Yi pun memutuskan untuk membunuhnya untung saja Michael pun segera muncul di saat yang tepat dan langsung membuat Yi terjungkal karena ketakutan Kocun pun terlihat berlari tak tentu arah Dragon yang melihatnya segera berlari untuk menolongnya namun sayang Dragon disini terlihat dicekal musuh dan sulit melepaskan diri Kocun yang menyaksikan Dragon ditembaki oleh musuh seketika marah besar ingatannya sebagai sang dewa judi pun akhirnya seketika kembali dengan sangat gemilang Kocun pun langsung membantai habis setiap musuh yang datang kehadapannya tanpa ampun saat ia kembali tersadar ia pun sangat ketakutan dan berlari keluar dari area pertempuran namun tidak diduga kakinya justru tersandung dan membuatnya terjatuh hingga kepalanya terbentur tidak lama setelah itu begitu tersadar ia berada di rumah sakit dan Yi terlihat duduk di sampingnya Kocun pun mulai bertanya tentang apa yang telah terjadi karena hal terakhir yang dia ingat adalah ketika ia turun dari kereta saat disergap oleh anak buah nam Yi yang tahu sekarang Kocun telah ingat kembali dia pun membual mengatakan bahwa Janet telah hilang dan mereka reka alasan supaya Kocun akhirnya mempercayainya dan tidak menyadari bahwa ia telah berhianat tidak lama datanglah Michael dan langsung marah-marah terhadap Yi namun karena Kocun tidak mengenalnya dia pun keheranan kenapa Michael ini langsung tiba-tiba datang dan marah-marah terhadapnya polisi pun akhirnya membawa paksa Michael dari ruangan itu Michael yang merasa tidak dianggap dan dilupakan mulai merengek-rengek menangis tapi tetap aja dia pura-pura kuat dihadapan temannya beberapa hari kemudian Yi pun terlihat dipukuli oleh Nam karena tidak membunuh Kocun saat itulah muncul juga Chan Kamsing musuh besar Mr. Wang dengan rencana liciknya si Yi ini kemudian melobi mereka sekaligus memberikan solusi sebuah kacamata tembus pandang agar nantinya bisa digunakan untuk melihat kartu milik Kocun hari yang dijanjikan pun tiba Kocun, Mr. Wang beserta Yi terlihat tiba di sebuah kapal yang berada di perairan internasional sementara si pengangguran Michael yang mengidolakan Dewa Judy terlihat menyamar sebagai seorang pelayan dia pun disini diam-diam menemui Kocun dan mengatakan tentang Yi yang sebenarnya namun lagi-lagi Kocun mengacukan hal itu namun tetap mengajaknya menonton perjudian gengsi tingkat tinggi pun dimulai Kocun sang Dewa Judy harus menghadapi Raja Judy terbaik Singapura Chan Kamsing pertandingan selanjutnya pun terlihat sangat menarik karena masing-masing terlihat menampilkan skill dan permainan terbaiknya dengan kecurangannya Chan Sing akhirnya mampu menumbangkan Kocun dan membuatnya kehilangan banyak uang babak selanjutnya dimulai Chan Sing dengan sangat percaya dirinya terlihat mengikuti serangkaian jumlah taruhan yang ditawarkan Kocun seakan-akan tahu ada yang tidak beres disini Kocun langsung menyelipkan kartunya paling bawah sehingga kacamata Chan Sing tidak bisa melihatnya Chan Sing yang punya kartu bagus tidak terlalu peduli dengan kartu Kocun saat itu sampai-sampai di taruhan terakhir Kocun mempertaruhkan cek berisi tabungan miliknya di Swiss dengan total senilai 30 juta dolar setelah taruhan disepakati Chan Sing ini terlihat sangat senang karena saat itu Kocun membuka selipan kartunya dan terlihat kalau kartunya tidak lebih baik dari miliknya dan si Chan Sing ini dengan bangganya langsung membuka semua kartu miliknya tapi ternyata prediksi dari kacamata canggih si Chan Sing ini salah besar mereka tidak sadar kalau Kocun bisa dengan mudah merubah kartu miliknya dan sekaligus menjelaskan kalau kacamata milik Chan Sing itu sudah ketinggalan berbeda dengan miliknya yang menggunakan versi terbaru berbentuk lensa mata mereka pun disini semua kaget Kocun pun menyendangkan namanya sebagai dewa judi yang tak pernah terkalahkan untuk merayakan momen itu Kocun langsung memeluki dan mengungkapkan terima kasihnya karena telah membantunya mencapai kemenangan Chan Sing merasa diperdaya dan langsung marah besar menuduh Yi itu pengkhianat mendengar hal itu diam-diam Kocun menyelipkan pistol palsu di tangan Yi sambil berteriak Chan Sing yang menyangkai akan menyerangnya langsung menembaknya hingga tewas sadar keadaan terjepit Chan Sing kembali mengarahkan tembakan ke arah Kocun namun Michael segera bertindak cepat dan melemparkan sebuah gelas sehingga pistol itu terjatuh saat ketegangan semakin tak terbantahkan Dragon ternyata juga ikut muncul di sana sementara Kocun terlihat melangkah menghampiri Yi sambil menjatuhkan sisa kaset milik rekaman Janet yang ternyata saat itu tidak terbakar habis dalam keadaan semakin terpojok Chan Sing mengungkapkan bahwa dia tidak bisa ditangkap di perairan internasional namun lagi-lagi Kocun selangkah lebih pintar dan menyebutkan bahwa kapal yang mereka tumpangi saat ini sedang berada di Inggris dan berarti pemerintah di sana bisa menangkapnya saat pertandingan berakhir Mr. Wang sangat berterima kasih terhadap bantuan Kocun dan menanyakan imbalan apa yang harus diberikannya Kocun hanya mengatakan supaya dia dibayar dengan sekotak coklat Michael yang juga ikut keluar kapal tampak seperti ingin menyusul Kocun namun Sang Dewa Judy itu hanya tersenyum dan mengatakan perpisahannya sejak saat itu Michael pun merasa sangat kecewa dan langsung pulang ke rumahnya dan menyatakan akan segera melupakan sosok Sang Dewa Judy dari ingatannya namun siapa sangka tiba-tiba Kocun datang bersama neneknya dan ternyata sebenarnya ketika di rumah sakit Kocun mengenalnya dan itu adalah sebagian dari rencananya Michael pun disini sedikit marah namun ketika dia diminta jadi asistennya dan kemudian mengajaknya ke Las Vegas dia pun senang dan bahagia sebagai penutup kita bisa mengambil pelajaran kalau pengkhianatan hanya akan menyebabkan kehancuran dan satu lagi jangan mau bodoh kayak si Michael yaudah deh gitu aja ya terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai akhir semoga kalian suka dengan ceritanya dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya sub indo by broth3rmax